Moms harus tahu, berjalan jadi salah satu tahapan terpenting dalam tumbuh kembang anak. Bahkan, berjalan merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang tua. Lantas, apa saja yang harus diperhatikan saat melatih sekecil untuk berjalan? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah ketika mereka melewati fase merangkak. Biasanya, anak mulai belajar untuk bisa berjalan. Normalnya, anak mulai merangkak dan berdiri tanpa meminta bantuan ketika usianya memasuki 8 hingga 9 bulan. Setelah itu, moms dan dads harus mulai memperhatikan ketika usia si kecil mencapai 1 tahun ke atas. Karena di usia inilah, anak-anak mulai melangkahkan kakinya secara perlahan. Yang ketiga adalah moms harus benar-benar memastikan jika pada usia 1 tahun ke atas memang sudah sesuai untuk mereka memulai berjalan. Terakhir, yang perlu diingat dan lebih diperhatikan adalah, meskipun usia mereka sudah sesuai untuk belajar berjalan, jangan pernah memaksa si kecil untuk bisa dan siap berjalan. Terima kasih telah menonton!